Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Wina Di channel saya Wina Almam ya Nah pada pagi hari menjelang siang ini Saya berkunjung ke kebun mini saya Kita lihat apa yang bisa kita panen hari ini ya Disini kebunnya cuma dua are tapi lumayan banyak jenis tanaman Nah kita langsung aja lihat jenis tanaman apa aja yang ada disini Dan apa yang bisa kita panen pada siang hari ini ya Saat membuka gerbang ya kita akan disambut dengan buah waluh yang bergelantungan Ini labu ya Lumayan ini sudah cukup untuk dijadikan sayur Tapi sepertinya saya menunggu tua saja dulu Nah ini juga ini labu Atau waluh Nah disini ada juga buah papaya Karika papaya Oke Ini ada tanaman tebu Siapa sih yang tidak tahu ini pisang Oke Nah disini juga saya menanam serai ya Siapa tahu kalau mau buat oseng-oseng Atau masakan tinggal dicabut aja Ini ada belimbing dewi Ini jeruk nipis Tapi ini masih dalam masa pertumbuhan ya Belum berbuah Oh ini ada buahnya Baru belajar berbuah Oke lah Tidak perlu dipaksakan Ini ada Kalau bahasa saya itu Ketujur Kalau bahasa indonesianya daun turi Ini bisa dijadikan lauk sayur bening Kita balik kesini Ini ada jahe Agak layu Sepertinya karena baru ditanam Ini laos Ini tojang Ini tojang ya Udah besar-besar Dan ini Pohon turi lagi Dan ini dia Mentimun Sepertinya yang akan kita panen pada hari ini adalah Mentimun Sama Terong Terongnya nyelip Ayo kita berburu mentimun dulu Sebelum ke Tanaman lainnya Oh ini ada cabai Sudah Masa panenya sudah mau berakhir Jadi dia Agak keriting Keril-keril Seperti ini pohonnya Cabai ini ya Kalau dia mahal aja Susah sekali Berbuah banyak Rusak dia Oke Kita langsung saja ke Buah mentimun ya guys Semoga ada Ada pasti Sudah waktunya soalnya Di selesai buah mentimun Ada pohon terong Ini pohon terong Tapi ini masih Kecil Tapi sepertinya ini Walaupun kecil Misa di Ini ya Ups Kita sudah panen Pohon terong Eh pohon terong Buah terong Ini juga Ini lumayan Gede ini Kita panen aja Sepertinya Kita panen terong dulu Sudah dapat tiga Lumayan Oh iya Di tengah-tengah ini Saya tanam Pohon durian Tapi karena Pohon durian itu Masa berbuahnya lama Jadi sementara Kita isi dengan Mentimun Dan tanaman terong Eh ini Dapat mentimun satu Ups Terus bagi tanah kanan Yang lebih kuat Tara Lumayan Kita kumpulkan Dulu ya Oke Kita cari lagi Oke Kita Masuk di tengah-tengah Sepertinya saya melihat Mentimun lumayan besar Wow Ini Cukup besar ya Lihatlah Besarnya Ini besar banget Ini Dua Oh ini dia Tara Sepertinya hari ini Kita lumayan Banyak dapat Mentimun Lihatlah 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 dapet lagi masih kecil biarkan dia besar dulu ya oke guys sepertinya itu aja yang bisa dipanen pada siang hari ini ini ada pohon kelengkeng kemarin sudah berbuah dan sudah dipanen nah kalau ini pohon persik ya semoga dia berbuah dengan baik dan untuk sementara nunggu pepohonan ini rindang kita manfaatkan untuk menanam sayuran di bawahnya guys ini dia ini sayur ya sayur kita lanjut ini pohon nangkanya sudah lumayan tinggi hampir menyemai saya nah ini ada tanaman kalau bahasa saya kerokak kalau bahasa danasanya apa ya lupa saya jadi ini sebenarnya punya tetangga tetangga lahan yang disebelah tapi dia sudah bilang kok kalau mau metik petik aja gak usah yang di dalam mau di luar juga boleh saya petik katanya baik sekali ya tetangga saya ini terong guys tapi saya gak tau jenisnya apa ya kalau gak salah ini disebut juga keluncah beluncah apa saya gak jelas jelas ini terong dan lumayan tinggi tapi saya kurang suka sih karena rasanya aneh ini alpukat mini ini pohon nangka lagi ini okra ya okra wow tanganku ini pohon alpukat nah sepertinya ini bisa kita petik sudah pas untuk dibuat sayur seperti yang saya bilang tadi ini masuk ke pekarangan saya ya dan yang punya pun sudah bilang petik aja jenisnya yang di dalam pekarangan yang di luar juga boleh dipetik tetangga yang baik memang nah ini dia dan di pojokan sini saya taruh daun katuk ya tanaman pohon katuk siapa tau kita mau buat sayur bening kan nah disini juga ada buah persik lagi jadi disini saya punya tiga buah persik ya dan yang paling besar itu disana dan dua lagi di bagian belakang ini buah persiknya ini buah persiknya nah kalau ini abiu guys saya tidak tahu rasanya seperti apa saya cuma tanaman bibitnya kita beli online oke dan ini jambu kristal dia sering berbunga ini tapi sering gugur juga saya biarkan saya biarkan batangnya batang pohonnya gede dulu ya baru kita fokus untuk membuahkan jadi seperti ini kebun mini saya komplit ya oke teman-teman sepertinya itu saja yang bisa kita panen pada siang hari ini jadi sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya ya Assalamualaikum